Dulu rupanya masih belum bisa jalan, kendati kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Ia masih bergantung pada aksila krej dan kursi roda dalam beraktivitas. Ahmad Dari mengaku putra ketiganya itu rutin menjalani sejumlah fisioterapi secara rutin di rumah untuk melatih gerakan ototnya. Diakui Dani bahwa putra ketiganya itu bersemangat untuk bisa segera pulih seperti sedia kalah. Ia bahkan tak sabar untuk bisa berdiri dan jalan lagi. Namun Dani selalu meminta dul agar terus bersabar hingga sembuh total. Ada sih ada semangat. Dia kan menanya terus kapan bisa berdiri, kapan bisa ini. Saya tahu itu sabar. Karena kan gak mungkin dalam sebulan sembuh total kan gak mungkin. Pasti butuh waktu. Liru Liru letiru